Engkau kepala yang baik, kau menuntut hidupku Dan bawah kukul air tenang, menyegarkan jiwaku Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia Kiranya memenuhi setiap kehidupan kita Dan biarlah kiranya firmannya membentuk, mengubah kehidupan kita sampai sama mulia dengan dia Sampai akhirnya memancarkan kemuliaan Allah Sekaligus membawa kita sebentar nanti Tersungkur di bawah kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup Al-Abrahamis Yaqub, al-Israel, al-yang berkuasa Tuhan dan juruselamat yang berdaulat atas kehidupan kita Sekaliannya saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan Hamba Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan Lewat live streaming video internet itu Facebook Dimanapun anda berada Segera saja kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan Dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada Jemaah Adikulose Pasal yang ketiga ayat 9, silahkan Demikian firman Tuhan Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya Puji Tuhan, ulangi dulu Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya Ya, puji Tuhan Jangan lagi kamu saling mendustai Jangan lagi kamu saling mendustai Berarti antara yang satu dengan yang lain Jangan lagi saling mendustai Tetapi sebaliknya Marilah kita menampilkan hati kita masing-masing Dengan sebenar-benarnya dihadapan Tuhan Maupun sesama dengan cara berkata jujur Sebab segala perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Berasal dari dalam hati seseorang Amin suratku Mari kita menampilkan hati kita dengan sebenar-benarnya dihadapan Tuhan Dan sesama dengan cara berkata jujur Sebab semua perkataan yang keluar dari mulut Itu berasal dari dalam hati Jangan biasakan mengelak Berdusta Hanya karena malu Hanya karena takut dengan resiko Puji Tuhan Amin suratku Tetapi mari kita menampilkan hati kita yang sebenar-benarnya dihadapan Tuhan Dan sesama dengan berkata jujur saja Puji Tuhan Jangan malu dengan resiko Jangan malu dengan akibat yang harus diterima Masih banyak diantara kita Saya lihat malu Karena perkataan dusta kecil Malu mengakuinya Masih banyak diantara kita seperti itu Jangan dibiasakan Ya Jangan dibiasakan Kalau memang berdusta Ya Walaupun kata dusta itu satu kata Biasakan tampilkan hati dihadapan Tuhan Sesama dengan cara berkata jujur Jangan malu dengan konsekuensi yang harus diterima Dapat dipahami surat Belajar bijaksana Belajar lebih dewasa Makin hari makin dewasa Makin hari rendah hati Makin hari makin lemah lembut Begitu loh Cara mengikut Tuhan Jangan lagi menyangkal-nyangkal segala dusta Kalau memang berdusta Kiranya dapat dipahami dengan baik Masmur 12 ayat 3 Masmur 12 ayat yang ke 3 Silahkan Demikian firman Tuhan Mereka berkata dusta Yang seorang kepada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis Terus Yang dimaksud dengan berkata Kata dusta ialah Berkata dengan bibir manis Tetapi hatinya bercabang Dengan lain kata Hatinya tidak semanis Dan tidak seindah Perkataan-perkataan Yang keluar dari mulutnya Amin surah Contoh Contoh Wahyu 13 ayat 1 Contoh Wahyu 13 ayat 1 Silahkan Demikian firman Tuhan Binatang yang keluar dari dalam laut Ya binatau Wahyu 13 ayat 11 Maksud saya Binatang yang keluar dari dalam bumi Ayat 11 Dan aku melihat seekor binatang lain Keluar dari dalam bumi Dan bertanduk dua Sama seperti anak dombak Dan ia berbicara Seperti seekor naga Tampilnya Seekor binatang lain Keluar dari dalam bumi Disini kita melihat Tampilnya Seekor binatang lain Keluar dari dalam bumi Puji Tuhan Kemudian Ada pun wujud dari binatang tersebut Ialah Bertanduk dua Sama seperti anak domba Ada pun wujud dari binatang tersebut Ialah bertanduk dua Sama seperti anak domba Jelas ini menunjuk Hamba Tuhan Atau pelayan Tuhan Yang senantiasa Mengadakan pelayanan Serta membawa Korban dan Persembahan Di tengah-tengah Ibadah dan pelayanannya Amin Tetapi yang membuat Hati kita Menjadi bingung Dan terheran-heran Ialah Apabila ia berbicara Persis seperti Seekor naga Berarti Perkataan Perkataannya itu Penuh dengan Perkataan dusta Berarti perkataannya itu Penuh dengan Perkataan dusta Kesimpulannya Binatang yang keluar dari Jadi dapatlah kita Mengambil kesimpulannya Binatang yang keluar Dari dalam bumi ini Tidak lain Tidak bukan Ialah Nabi-Nabi Palsu Itu adalah Nabi-Nabi Palsu Mari kita Selanjutnya Mari kita memperhatikan Lebih jauh Tentang Nabi-Nabi Palsu tersebut Di dalam Injil Matius Pasal 7 Ayat 15 Silahkan Demikian Hormat Tuhan Hal pengajaran Yang sesat Waspadalah Terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang datang Kepadamu Nabi-Nabi Palsu Terus Datang Di tengah-tengah Ibadah Dan pelayanan Terus Dengan menyamar Seperti domba Serigala Berbulu domba Terus Tetapi sesungguhnya Mereka adalah Serigala yang buas Puji Tuhan Sesungguhnya Nabi-Nabi Palsu itu Adalah Serigala Yang buas Tetapi Di tengah-tengah Ibadah Dan pelayanan Mereka datang Dan menyamar Seperti Anak domba Bertanduk Dua Dengan lain Dengan lain Lanjut Kita melihat Perkara itu Akan nyata di hari-hari terakhir Jadi sudah Tetapi yang pasti Apabila Nabi-Nabi Palsu berbicara Persis seperti Naga penuh dengan Perkataan Dusta 1 Timotius 4 Ayat 1-2 1 Timotius 4 1 Timotius 4 Ayat 1-2 Silahkan Demikian firman Tuhan Tugas Timotius Dalam menghadapi Pengajar sesat Tetapi Roh dengan tegas Mengatakan Bahwa di waktu-waktu Kemudian Di waktu-waktu kemudian Di hari-hari terakhir Menjelang Kedatangan Tuhan Di hari-hari terakhir ini Terus Ada orang yang akan Murtad Banyak orang Murtad Terus Lalu mengikuti Roh penyesat-penyesat Banyak orang Murtad Berarti Mundur dari Ibadah Mundur dari Pelayanan Mundur dari Kebenaran Mundur dari Kesucian Akhirnya mengikuti Roh-roh penyesat Terus Dan ajaran Setan-setan Ya terus Oleh timudaya Pendusta-pendusta Yang hati Menuranginya Memakai cap mereka Puji Tuhan Di waktu-waktu kemudian Atau di hari-hari Terakhir ini Banyak orang Akan Murtad Berarti Mundur dari Ibadah Dan pelayanan Melepaskan 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 diri Dari Kebenaran Dan Kesucian Amin Sudahku Selanjutnya Mereka Mengikuti Strip pertama Roh-roh penyesat Strip yang kedua Ajaran Setan-setan Pertanyaannya Mengapa Hal itu Terjadi Jawabnya Hal itu Terjadi Oleh tipu Daya Pendusta-pendusta Yang hati Nurannya Memakai Cap mereka Jawabnya Ialah Oleh tipu Daya Pendusta-pendusta Yang hati Nurannya Memakai Cap mereka Puji Tuhan Sudah Melayani Tetapi Memakai Cap mereka Sama seperti Kulit Daging yang Diselar Dengan Besi Panas Susah Dihapus Susah Untuk Diluruskan Sekalipun Salah Tetap Saja Merasa Diri Benar Itulah Daging yang Diselar Sehingga Diselar Dengan Besi Panas Sehingga Tercap Sesudah Tercap Oleh Besi Panas Itu Susah Dihapus Susah Diluruskan Sekalipun Sudah Salah Puji Tuhan Haleluya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surgu Ayat Yang ketiga Mereka Itu melarang Orang Kauin Melarang Orang Makan Makan Yang Diciptakan Allah Supaya Dengan Pengucapan Syukur Dimakan Oleh Orang Yang Percaya Dan Yang Telah Mengenal Kebenaran Puji Tuhan Ada pun Tipu Daya Pendusta Pendusta Yalah Satu Ada pun Tipu Daya Dari Pendusta Pendusta Itu Satu Melarang Orang Kawin Dua Melarang Orang Makan Makan Yang Diciptakan Allah Puji Tuhan Sebenarnya Dua perkara Ini Telah Saya Sampaikan Beberapa Minggu Berturut Turut Tetapi Pada Dalam Kesempatan Malam Ini Atas Perkenanan Tuhan Saya Akan Kembali Untuk Mengungkit Kembali Dua perkara Ini Walaupun Hanya Sekilas Hanya Sekilas Saja Puji Tuhan Sekarang Tentang Melarang Orang Kawin Tentang Melarang Orang Kawin Sudara Perjalanan Rohani Kita Di Atas Muka Bumi Ini Akan Berakhir Dalam Sebuah Pesta Nika Anak Domba Atau Berakhir Dalam Perjamuan Malam Kawin Anak Domba Puji Tuhan Amin Suraku Perjalanan Akhir Akhir Dari Perjalanan Rohani Kita Di Atas Muka Bumi Ini Adalah Pesta Nika Anak Domba Atau Kelak Berada Dalam Perjamuan Malam Kawin Anak Domba Sebetulnya Berarti Sebetulnya Melarang Orang Kawin Itu Merupakan Ajaran Sesat Ataupun Ajaran Palsu Berarti Melarang Orang Kawin Itu Merupakan Ajaran Sesat Atau Ajaran Palsu Tujuannya Untuk Menyesatkan Perjalanan Rohani Gereja Tuhan Sehingga Perjalanan Rohani Itu Tidak Sampai Pada Tujuannya Yakni Perjamuan Malam Kawin Anak Domba Amin Suraku Puji Tuhan Alkitab Terdiri Dari Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Diawali Dengan Kitab Kejadian Diakhiri Dengan Kitab Wahyu Seluruhnya Berjumlah 66 Kitab Puji Tuhan Kemudian Kitab Kejadian Diawali Dengan Nikah Adam Dan Hawa Kemudian Kitab Wahyu Diakhiri Dengan Nikah Rohani Antara Kristus Sebagai Mempelai Piriah Surga Dengan Sidang Jemaat Sebagai Mempelai Wanitanya Berdasarkan Kasih Sesuai Dengan Wahyu 19 Ayat 6 Sampai Dengan Ayat 8 Amin Suraku Puji Tuhan Intinya Kitab Suci Mengajarkan Tentang Nikah Suci Antara Sidang Jemaat Sebagai Mempelai Perempuan Tuhan Dengan Kristus Sebagai Mempelai Pria Surga Berdasarkan Kasih Hubungan Nikah Berdasarkan Kasih Jadi Suraku Alkitab Itu Atau Kitab Suci Itu Seluruh Kitab Suci Intinya Seluruh Kitab Suci Itu Berbicara Tentang Nikah Hubungan Nikah Antara Kristus Sebagai Mempelai Pria Surga Dengan Sidang Jemaat Sebagai Mempelai Wanitanya Berdasarkan Kasih Itu Sebetulnya Inti Dari Seluruh Kitab Yang Seluruh Isi Dari Seluruh Kitab Suci Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suraku 2 Kurintus 11 2 Kurintus 11 Ayat 2 Saja Demikian Kerman Tuhan Sebab Aku Cemburu Kepada Kamu Dengan Cemburu Ilahi Terus Mempertunangkan Rasul Paulus Mempertunangkan Sidang Jemaat Di Korintus Kepada Mempelai Laki Laki Surga Terus Untuk Membawa Kamu Sebagai Perawan Suci Kepada Kristus Puji Tuhan Jadi Disini Kita Perhatikan Rasul Paulus Mempertunangkan Jemaat Di Korintus Kepada Satu Laki Laki Sekaligus Membawa Mereka Sebagai Perawan Suci Kepada Kristus Sebagai Kepala Gereja Dan Mempelai Pria Surga Jadi Saudara Jelas Ayat Ini Berbicara Soal Nikah Rohani Antara Kristus Sebagai Mempelai Pria Surga Dengan Sedang Jemaat Sebagai Mempelai Wanitanya Berdasarkan Kasih Amin Surga Puji Tuhan Oleh Sebab Itu Di Ayat 4 Ini Rasul Paulus Berkata Di Ayat Yang Ketiga Ini Rasul Paulus Berkata Tetapi Aku Takut Kalau Kalau Pikiran Kamu Disesatkan Dari Kesetian Kamu Yang Sejati Kepada Kristus Sebab Itu Jangan Ikuti Seluk Beluk Atau Ajaran Orang Lain Amin Suratku Puji Tuhan Suratku Ajaran Setan Itu Mudah Sekali Mempengaruhi Pikiran Manusia Dengan Cara Apabila Ketika Ada Seseorang Bermasalah Berat Stres Berat Satu Kali Dia Membaca Ajaran Lain Kemudian Pada Saat Itu Membaca Ajaran Itu Nanti Ajaran Itu Akan Memberi Suatu Pengertian Yang Baru Tetapi Tujuannya Untuk Menyesatkan Pengertian Kepada Kristus Sebagai Mempelai Laki-laki Surga Dapat Dipahami Suratku Maka Sebab Itu Jangan Sekali Mempelajari Atau Mengikuti Seluk Beluk Dari Ajaran Asing Itu Syarat Untuk Mempertahankan Firman Yang Tidak Ditambahkan Dan Firman Yang Tidak Dikurangkan Jadi Kalau Mengikuti Tuhan Tidak Boleh Menambahkan Firman Tidak Boleh Menambahkan Firman Tuhan Tidak Boleh Mengurangkan Firman Tuhan Syaratnya Surga Jangan Mengikuti Seluk Beluk Atau Tata Cara Ibadah Ibadah Yang Lain Selain Pengajaran Mempelai Dan Pengajaran Tabernakil Supaya Jangan Disusatkan Ya Amin Surga Kuji Tuhan Halilu Tetapi Tidak Dipungkiri Tidak Bisa Dipungkiri Di hari-hari Terakhir Ini Nabi-Nabi Palsu Akan Muncul Apa Tandanya Banyak Orang Murtad Apa Arti Murtad Mundur Dari Ibadah Mundur Dari Pelayanan Mundur Dari Kebenaran Mundur Dari Kesucian Yang Dia Yang Dia Miliki Sebelumnya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surga Ku Matius 19 Ayat 4-5 Matius 19 Ayat 4-5 Matius 19 Ayat 4-5 Ayat 5-5 Silahkan Jawab Yesus Tidakkah Kamu Baca Bahwa Ia yang Menciptakan Manusia Sejak Semula Menjadikan Mereka Laki-laki Dan Perempuan Laki-laki Perempuan Diciptakan Oleh Tuhan Tetapi Ayat 5 Dan Firmannya Sebab itu Laki-laki Akan Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Itu Menjadi Tuhan Jadi Saudaraku Supaya Nikah Itu Terwujud Maka Laki-laki Akan Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Amin Sehingga Dengan Demikian Terwujudlah Nikah Yang Suci Laki-laki Akan Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dan Bersat Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Terwujudlah Nikah Yang Suci Jadi Laki-laki Pemuda-pemuda Tidak Usah Khawatir Perempuan Juga Tidak Usah Khawatir Karena Laki-laki Dan Perempuan Pada Akhirnya Akan Menikah Tidak Usah Khawatir Cepat Atau Lambat Asah Cepat Atau Lambat Itu Akan Terwujud Amin Soreku Tetapi Tinggal Tunggu Waktunya Tuhan Saja Tidak Usah Kita Mengambil Langkah Tetapi Tidak Sesuai Dengan Langkah-langkahnya Tuhan Rencananya Tuhan Mengalir Saja Mengikuti Rencananya Tuhan Amin Puji Puji Tuhan Jadi Supaya Jadi Laki-laki Akan Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Jadi Sehingga Dengan Demikian Terwujudlah Nikah Yang Suci Demikian Juga Yesus Telah Turun Ke Dunia Ini Dia Meninggalkan Sorga Yang Mulia Rela Menderita Dan Mati Di Atas Kayu Salim Amin Yesus Telah Meninggalkan Sorga Yang Mulia Dia Turun Ke Dunia Ini Bahkan Dia Rela Menderita Dan Mati Di Atas Kayu Salim Puji Tuhan Haleluya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Dia Sudah Meninggalkan Sorga Yang Mulia Dia Turun Ke Dunia Dia Rela Menderita Dan Bahkan Mati Dan Mati Di Atas Kayu Salim Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Oleh Sebab Itu Kita Lihat Wahyu Fasal Satu Ayat Delapan Loncat Ayat Tujuh Sampai Ayat Tujuh Sampai Lapan Wahyu Satu Wahyu Satu Ayat Delapan Loncat Tujuh Sampai Delapan Demikian Kerman Tuhan Aku Adalah Alpha Dan Omega Yesus Anak Allah Berkata Aku Adalah Alpha Dan Omega Terus Kerman Tuhan Allah Yang Ada Yang Sudah Yang Akan Datang Yang Ada Yang Sudah Ada Yang Akan Datang Kemudian Persamaannya Wahyu Satu Ayat 17 Sampai 18 Rasul Rasul Tersungkur Pada Pada Saat Dalam Satu Penglihatan Di Pulau Padmas Terus Jangan 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 Takut Aku Adalah Yang Awal Dan Yang Akhir Yang Awal Dan Yang Akhir Sebelumnya Dikatakan Alpha Dan Omega Awal Dan Akhir Terus Yang Sudah Ada Terus Aku Telah Mati Yang Sudah Ada Yang Terus Yang Aku Hidup Yang Akan Datang Terus 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 Dan Aku Memegang Segala Kunci Maut Dan Kerajaan Maut Puji Tuhan Yesus Anak Allah Berkata Aku Adalah Alpha Dan Omega Sama Dengan Yang Awal Dan Yang Akhir Amin Suratku Tetapi Dari Awal Untuk Sampai Kepada Akhir Atau Dari Alpha Untuk Sampai Kepada Omega Jembatannya Atau Di Tengah Tengah Nya Adalah Salib Dapat Dipahami Suratku Yesus Berkata Aku Adalah Alpha Dan Omega Awal Dan Akhir Tetapi Dari Awal Untuk Sampai Kepada Akhir Alpha Untuk Sampai Kepada Omega Jembatannya Atau Di Tengah Tengahnya Adalah Salib Sebab Yesus Telah Mati Di Atas Kayu Salib Dia Datang Kedunia Ini Dalam Keadaan Hidup Kemudian Mati Kemudian Bangkit Hidup Kembali Hidup Mati Hidup Dari Alpha Untuk Sampai Kepada Omega Di Tengah Tengah Tengahnya Atau Jembatannya Adalah Salib Aman Suratku Jadi Betul Awalnya Adalah Kitab Kejadian Berbicara Soal Nikah Akhirnya Adalah Kitab Wahyu Juga Berbicara Tentang Nikah Rohani Jadi Supaya Nikah Ini Ada Di Dalam Penyatuan Terwujudnya Nikah Suci Disatukan Oleh Salib Kristus Dapat Dipahami Surat Uji Tuhan Jadi Kebenaran Itu Tetap Sumbernya Salib Dapat Dipahami Suratku Uji Tuhan Pendeknya Coba Tampilkan Dulu Gambarnya Allah Ini Allah Yesus Anak Allah Dia adalah Alpha Dan Omega Tapi Untuk Sampai Kepada Dari Alpha Untuk Sampai Kepada Omega Di Tengah Tengahnya Jembatannya Adalah Salib Sebab Dia adalah Yang Hidup Mati Hidup Amin Suratku Puji Tuhan Jadi Kebenaran Itu Sumbernya Salib Kalau Dalam Ibrani Fasal Satu Ayat Satu Allah Berfirman Berulang Kali Berfirman Tapi Bangsa Israel Berulang Kali Berbuat Dosa Mengapa Karena Allah Hanya Berfirman Maka Ayat Dua Sampai Ayat Tiga Allah Berfirman Dengan Perantaraan Pengajaran Salib Sesudah Menyelesaikan Pekerjaannya Di Bumi Baru Dia Hidup Mati Hidup Dia Bangkit Dia Naik Sekarang Duduk Di Duduk Di Tempat Yang Maha Besar Di Sebelah Kanan Allah Yang Maha Besar Dapat Dipahami Suratku Puji Tuhan Kiranya Jangan Sampai Tidak Mengerti Itu Amin Suratku Jadi Dari Alpha Untuk Sampai Kepada Omega Di Tengah Tengah Nya Atau Jembatannya Adalah Salib Jadi Nikah Itu Disatukan Hanya Oleh Salib Kalau Tidak Mengerti Yesus Yang Disalibkan Jangan Menikah Sebab Salib Adalah Dasar Dari Nikah Dasar Dari Suami Istri Dalam Efesus Adalah Salib Efesus 5 Ayat 22 Sampai Dengan Ayat 24 Maka Perempuan Perempuan Juga Harus Mengerti Tentang Salib Dia Harus Mengenali Laki-laki Dengan Betul Apakah Laki-laki Itu Mengenal Salib Kalau Tidak Jangan Dulu Karena Nanti Itu Mengandung Resiko Besar Terjadi Disitu Banyak Perselisihan Maka Ukuran Maka Kalau Kita Mengikuti Tuhan Mari Kita Gunakan Ukuran Salib Pandang Terus Salib Kalau Kita Gunakan Ukuran Kebenaran Diri Sendiri Salah Orang Lain Salah 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 Jadi Dasar Dari Penyatuan Nikah Salib Kasih Kristus Amin Surah Ku Puji Tuhan Kita Kembali Membaca Matius 19 Ayat 6 Matius 19 Ayat Yang Keenam Baca Kembali Demikian Kerman Tuhan Demikianlah Mereka Bukan Lagi Dua Melainkan Satu Sementara Matius 19 Ayat Yang Kenap Demikianlah Mereka Bukan Lagi Dua Melainkan Satu Sudah Dipersatukan Oleh Salib Amin Terus Karena Itu Apa Yang Sudah Dipersatukan Oleh Salib Terus Tidak Boleh Diceraikan Manusia Apa Yang Sudah Nikah Yang Dipersatukan Oleh Salib Tidak Boleh Diceraikan Oleh Apapun Dapat Dipahami Surahku Puji Tuhan Maka Kalau Seseorang Tidak Mengenal Salib Disitulah Terjadi Nikah Berkali-kali Tetapi Dalam Ajaran Yang Benar Menikah Hanya Satu Kali Kenapa Apa Yang Sudah Dipersatukan Oleh Salib Tidak Boleh Diceraikan Oleh Manusia Oleh Siapa Saja Termasuk Pengertian Manusia Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surahku Haleluya Puji Tuhan Nah Jadi Sudara Demikianlah Mereka Bukan Lagi Dua Melainkan Satu Karena Nikah Itu Sudah Dipersatukan Jadi Kalau Ada Kalau Ada Jadi Kalau Ada Ajaran Yang Mengatakan Melarang Orang Untuk Kawin Itu Ajaran Sesat Itu Ajaran Palsu Atau Mengajarkan Nikah Berkali-kali Itu Ajaran Palsu Yang Penting Bisa Menafkahi Dengan Uang Itu Salah Tidak Boleh Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surahku Puji Tuhan Itulah Ajaran Palsu Yang Pertama Sekarang Tentang Melarang Orang Makan Makan Yang Diciptakan Allah Kejadian 2 Ayat 15 Kejadian 2 Ayat 15 Kejadian 2 Ayat 15 Baca Demikian Tuhan 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 Mengambil Manusia Itu Dan Menempatkannya Dalam Taman Eden Puji Tuhan Kita Bersyukur Terus Untuk Mengusahakan Dan Memelihara Taman Itu Tuhan Allah Mengambil Manusia Adam Dan Istrinya Lalu Menempatkan Mereka Dalam Taman Eden Tujuannya Adalah Satu Tujuannya Adalah Titik Dua Mengusahakan Dan Memelihara Taman Itu Tuhan Sudah Menempatkan Kita Di Tengah Tengah Ibadah Dan Pelayanan Dalam Penggembalan Ini Tujuannya Hanya Satu Tidak Dua Untuk Mengusahakan Dan Memelihara Ibadah Pelayanan Atau Kegiatan Kegiatan Ruh Yang ada Di Tengah Tengah Ibadah Dan Pelayanan Ini Jadi Jangan Saudara Salah Mengerti Maka Beribadah Tidak Boleh Serempangan Saya Mendengar Selintingan Saya Senang Dalam Penggembalan Ini Tapi Sekali Waktu Ayo Ayo Main Main Kesana Kemari Main Main Kesana Seperti Orang Dunia Kan Itu Bahasa Kalimat Yang Belum Mengerti Apa Apa Nah Sekarang Tuhan Sudah Dikasih Pengertian Yang Baik Yang Benar Suci Dan Mulia Pengertian Ini Perhatikan Sungguh Jangan Diabaikan Amin Tuhan Menempatkan Kita Di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Dalam Penggembalaan Ini Adalah Dengan Satu Tujuan Untuk Mengusahakan Dan Memelihara Ibadah Dan Pelayanan Itu Sendiri Maka Ikut Tuhan Atau Beribadah Dan Melayani Jangan Serampangan Ikut Tuhan Ya Kalau Memang Ya Tidak Kalau Memang Tidak Tidak Boleh Serentak Ya Dan Tidak Satu Sisi Ya Terhadap Kesucian Besok Tidak Itu Tidak Benar Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Puji Tuhan Haleluya Jadi Surah Tuhan Telah Sekali Lagi Tuhan Telah Menempatkan Kita Di Tengah Ibadah Pelayanan Ini Untuk Mengusahakan Dan Memelihara Ibadah Dan Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Dalam Penggembalaan Ini Oleh Sebab Itu Tuhan Tidak Boleh Terpaksa Menjalankan Ibadah Dan Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Ini Kepada Kita Tidak Boleh Terpaksa Amin Puji Tuhan Dan Jangan Hanya Dipaksa Tidak Boleh Terpaksa Jangan Dipaksa Harus Dengan Kemauan Dan Pekerjaan Yang Berasal Dari Kerelaan Hati Tuhan Puji Tuhan Ayat 16 Lalu Tuhan Allah Memberi Perintah Ini Kepada Manusia Puji Tuhan Tapi Saudraku Syarat Untuk Mengusahakan Dan Memelihara Ibadah Dan Pelayanan Terus Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bebas Syarat Untuk Mengusahakan Dan Memelihara Ibadah Dan Pelayanan Adalah Mengusahakan Dan Memelihara Ibadah Dan Pelayanan Adalah Memperhatikan Perintah Mengikuti Dan Memperhatikan Perintah Tuhan Yakni Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bebas Inilah Perintah Yang Harus Diikuti Ya Amin Saudraku Mari Lebih Jauh Kita Melihat Perkara Itu Dalam Kejadian Fasal Dua Ayat Yang Kesembilan Manusia Dan Taman Eden Lalu Tuhan Allah Menumbuhkan Berbagai Pohon Dari Bumi Yang Menarik Dan Yang Baik Untuk Dimakan Buahnya Pohon Yang Menarik Dan Yang Baik Untuk Dimakan Buahnya Terus Dan Pohon Kehidupan Dan Buah Pohon Kehidupan Terus 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 Puji Puji Tuhan Haleluyah Suruhku Pohon Yang Menarik Dan Yang Baik Untuk Pohon Yang Menarik Dan Yang Baik Untuk Dimakan Buahnya Serta Buah Pohon Kehidupan Itu Boleh Dimakan Dengan Bebas Buah Pohon Kehidupan Dan Buah Pohon Yang Menarik Dan Yang Baik Itu Boleh Dimakan Buahnya Dengan Bebas Amin Suruhku Puji Tuhan Pohon Yang Menarik Dan Yang Baik Untuk Dimakan Buahnya Itu Menuju Kepada Roh El Kudus Ijinkanlah Roh Kudus Itu Dengan Bebas Berkerja Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Masing-masing Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Di Tengah Tengah Nika Dan Rumah Tangga Kita Kemudian Buah Pohon Kehidupan Itu Menunjuk Kepada Firman Allah Yang Berkuasa Ijinkanlah Berarti Ijinkanlah Firman Itu Dengan Bebas Dengan Leluasa Untuk Mengerjakan Membentuk Setiap Kehidupan Kita Itu Yang Harus Dinikmati Buah Pohon Kehidupan Firman Allah Kemudian Pohon Yang Menarik Dan Yang Baik Untuk Dimakan Buahnya Itulah Roh Kudus Dengan Kebebasannya Untuk Berkarya Dalam Kehidupan Kita Masing-masing Amin Puji Tuhan Inilah Makanan Yang Diciptakan Inilah Makanan Yang Dijadikan Oleh Allah Itu Boleh Bebas Dinikmati Puji Tuhan Sebab Itu Pekerjaan Roh Allah Itu Tidak Boleh Dibatasi Karena Keinginan Daging Roh Kudus Itu Pekah Kalau Daging Sudah Bersuara Roh Kudus Itu Akan Berduka Kalau Kita Hidup Menurut Hawa Nafsu Daging Mati Rohani Itu Karena Keinginan Daging Roh Kudus Berduka Ameh Sereku Kemudian Jangan Padamkan Roh Kudus Ijinkan Roh Kudus Itu Bekerja Dengan Leluasa Menunggal Dalam Kehidupan Kita Jangan Dibatasi Nikmati Sebab Itu Merupakan Makanan Yang Dijadikan Oleh Tuhan Kemudian Firman Allah Ijinkan Bekerja Membentuk Dan Berkarya Membentuk Kehidupan Kita Sampai Segambar Serupa Kembali Kepada Wujud Semula Segambar Serupa Dengan Allah Memancarkan Kemuliaan Allah Baik Perkataan Baik Perbuatan Gerak Geri Solat Tingkat Sekecil Apapun Di atas Segalanya Nama Tuhan Dipermuliakan Tetapi Kejadian Tiga Ayat Satu Ada Tung Ular Ialah Yang Paling Cerdik Dari Segala Binatang Di Darat Yang Dijadikan Oleh Tuhan Allah Cerdik Tapi Tidak Tulus Licik Terus Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Orang Licik Suka Berdusta Terus Tentu Allah Berfirman Semua Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kamu Makan Buahnya Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Tentu Allah Berfirman Semua Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kamu Makan Buahnya Bukan Jadi Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Itu Dilarang Oleh Ular Itu Jadi Apa Yang Menjadi Makanan Yang Dijadikan Oleh Allah Dilarang Oleh Ular Itu Sebagaimana Tadi Kita Melihat Nabi-Nabi Palsu Mereka Melayani Tetapi Dengan Hati Dengan Melayani Tetapi Dengan Cap Mereka Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surahku Puji Tuhan Haleluya Jadi Nabi-Nabi Palsu Melarang Orang Makan Makan Yang Diciptakan Allah Puji Tuhan Sebagaimana Ular Itu Juga Melarang Makan Makan Yang Diciptakan Oleh Allah Yohanes 4 Ayat 34 Injil Yohanes 4 Ayat 34 Demikian Kerman Tuhan Kata Yesus Kepada Mereka Makananku Ialah Melakukan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Dan Menyelesaikan Pekerjaan Allah Yesus Berkata Kepada Murid Makananku Ialah Satu Melakukan Kehendak Allah Dua Menyelesaikan Pekerjaan Allah Satu Petrus 2 Ayat 7 Sampai 8 Satu Petrus 2 Ayat 7 Sampai Dengan Ayat 8 Demikian Kerman Tuhan Karena Itu Bagi Kamu Yang Percaya Yang Mahal Tetapi Bagi Mereka Yang Tidak Percaya Batu Yang Telah Dibuang Tugang Batu Yang Telah Dibuang Oleh Tukang Tukang Bangunan Terus Ayat 8 Tukang Tukang Bangunan Tersandung Kepada Batu Penjuru Terus Tidak Taat Kepada Firman Allah Terus Puji Tuhan Tukang Tukang Bangunan Yakni Ahli Ahli Taurat Imam Kepala Dan Tua Tua Tersandung Kepada Batu Penjuru Tersandung Kepada Salib Kristus Atau Tersandung Kepada Kehendak Allah Mengapa Demikian Karena Tukang Tukang Bangunan Itu Tidak Taat Kepada Firman Allah Pendeknya Tukang Tukang Bangunan Menolak Makan Makanan Yang Diciptakan Oleh Allah Amin Suratku Tukang Tukang Bangunan Itu Menolak Makan Makanan Yang Diciptakan Oleh Allah Puji Tuhan Satu Timotus 4 Ayat 3 Sampai 4 Kita Kembali Memperhatikan Satu Timotus 4 Ayat 3 Sampai Dengan Ayat 4 Ya Silahkan Demikian Kerman Tuhan Mereka itu Melarang Orang Kawin Melarang Orang Makan Makan Yang Diciptakan Allah Terus Supaya Dengan Pengucapan Syukur Dimakan Oleh Orang Yang Percaya Dan Yang Telah Mengenal Kebenaran Puji Tuhan Sebetulnya Makan Makan Yang Diciptakan Itu Dengan Ucapan Syukur Saja Ayat Karena Semua Yang Diciptakan Allah Itu Baik Ciptakan Allah Itu Mengucap Syukur Saja Makan Makan Yang Diciptakan Allah Sebab Semua Yang Diciptakan Allah Itu Baik Terus Ayat 5 Terus Puji Tuhan Jadi Surah Kita Tinggal Mengucap Syukur Saja Terhadap Makan Makanan Yang Diciptakan Oleh Allah Itu Jangan Bersungut Sungut Memikul Salib Itu Memang Sakit Bagi Daging Ketika Salib Ketika Daging Ini Tubuh Atau Daging Ini Disalib Itu Memang Sakit Rasanya Tapi Kita Tinggal Mengucap Syukur Saja Sebab Semua Makanan Yang Diciptakan Allah Itu Disucikan Oleh Firman Allah Amin Surah Tinggal Kita Mengucap Syukur Saja Makan Makanan Yang Diciptakan Oleh Allah Puji Tuhan Kalau Kita Mengucap Memikul Salib Di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Ini Mengucap Syukur Saja Seberapa Banyak Pengorbanan Baik Tenaga Pikiran Waktu Uang Materi Mengucap Syukur Saja Puji Tuhan Semua Makanan Itu Nanti Akan Dikuduskan Disucikan Oleh Firman Allah Amin Puji Tuhan Tinggal Kita Mengucap Syukur Saja Makan Makanan Yang Diciptakan Allah Dengan Mengucap Syukur Supaya Kehidupan Kita Terus Disucikan Oleh Firman Allah Itu Sendiri Kiranya Dapat Dapat Dipahami Dengan Baik Nah Sekarang Tadi Ada Dua Yang Menjadi Makanan Yesus Anak Allah Satu Melakukan Kehendak Allah Bapak Sama Dengan Sengsara Itu Menunjuk Sengsara Salib Melakukan Kehendak Allah Bapak Menunjuk Sengsara Salib Sama Dengan Menanggung Penderitaan Yang Tidak Harus Dia Tanggung Dengan Demikian Kehendak Allah Telaksana Kemudian Dua Menyelesaikan Pekerjaannya Dua Menyelesaikan Pekerjaannya Puci Tuhan Haleluya Menyelesaikan Pekerjaannya Dua Menyelesaikan Pekerjaannya Mari kita lihat dulu Juhanis 19 Ayat 30 Injil Juhanis 19 Ayat 30 Baca Demikian Boleh Baca 29 Yesus Mati Yesus Mati Terus Maka Mereka Mencucukkan Bumak Karang Yang telah Dicelupkan Dalam Anggur Asam Pada Sebatang Hisop Lalu Mengunjukkannya Kemulut Yesus Ayat 30 Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Berkatalah Ia Sudah Selesai Puji Tuhan Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Berkatalah Ia Sudah Selesai Pendeknya Pembangunan Rumah Tuhan Sudah Selesai Sebab Tidak ada Satupun Dari tulang-tulangnya Yang dipatah-patahkan Amin Sorego Sebab Tidak ada Satupun Dari tulang-tulangnya Yang dipatah-patahkan Coba baca Ayat 32 Maka Karena mereka Masih hidup Walaupun Tergantung Di kayu salib Terus Penjahat Kiri dan Kanan Masih hidup Walaupun Mereka Masih tergantung Di kayu salib Terus Ayat 33 Sudah mati Apa Arti Sudah mati Sudah selesai Sudah Selesai Dapat dipahami Sorego Pendeknya Pembangunan Rumah Tuhan Sudah selesai Sebab Tidak ada Satupun Dari tulang-tulangnya Yang dipatah-patahkan Dapat dipahami Sorego Puji Tuhan Haleluya Sekarang Dampak negatif Menerima Pengajaran Palsu Dampak negatif Menerima Pengajaran Palsu Kita kembali Membaca 1 Timotius 4 Untuk segera kita Tersungkur Di kaki salib Tuhan Dampak negatif Menerima Pengajaran Palsu 1 Timotius 4 Ayat yang ke 6 sampai dengan Ayat 8 Demikian Demikian firman Tuhan Dengan selalu Mengingatkan Hal-hal itu Kepada saudara-saudara Kita Engkau akan menjadi Seorang pelayan Kristus Yesus yang baik Terdiri Dalam soal-soal Pokok iman kita Dan dalam Ajaran sehat Yang telah kau Ikuti selama ini Perhatikan Ayat 7 Tetapi Jauhilah Tahayul Dan Dongeng Nenek Tua Jauhilah Tahayul Dongeng Nenek Tua Latilah dirimu beribadah Kemudian Sampai dengan Ayat 8 Latihan badani Terbatas gunanya Latihan badani Terbatas gunanya Ada orang yang Latihan badani Lewat Berutanggis Lewat Sputsal Bola Dan lain sebagainya Tapi latihan badani Terbatas gunanya Terus Tetapi ibadah itu Berguna dalam segala hal Berguna dalam segala hal Terus Karena mengandung janji Baik untuk hidup ini Hidup ini Untuk hidup yang akan datang Yang akan datang Puji Tuhan Suraku Gereja menonjolkan Pemupukan tubuh Daging Melebihi ibadah Gereja menonjolkan Pemupukan tubuh Daging Melebihi ibadah Sama dengan perkara Daging Melebihi perkara Rohani Yakni ibadah Dan pelayanan Puji Tuhan Suraku Disini dikatakan Latilah dirimu Beribadah Tetapi Pada ayat delapan Latihan badani Terbatas gunanya Latihan badani Terbatas gunanya Puji Tuhan Banyak Banyak orang Kristen Melatih badannya Dengan cara putsal Dengan cara Main bulu tangkis Atau olahraga Yang lain-lain Itu merupakan Latihan badani Tetapi latihan badani Semacam ini Sama saja Dengan Pemupukan terhadap Daging Atau gereja Menonjolkan Pemupukan tubuh Daging Melebihi Dari Melebihi Ibadah Dan pelayanan Ini akibat Kalau kita Akibat menerima Pengajaran Palsu Penonjolan Terhadap Pemupukan Terhadap Tubuh Daging Amin Yang menonjol Adalah Perkara Daging Itulah Latihan Badani Melebihi Ibadah Dan pelayanan Kalau Pemupukan Terhadap Perkara Itu Pemupukan Daging Dapat Dipahami Haleluya Kalau ini Ditojolkan Berarti sudah Melebihi Ibadah Dan pelayanan Melebihi Yang rohani Tidak Tidak Salah Latihan Badani Sekali Waktu Tetapi Terbatas Loh Terbatas Tetapi Kalau Latihan Badani Lebih Menonjol Berarti Itu Yang disebut Pemupukan Itu Yang disebut Pemupukan Tubuh Daging Melebihi Ibadah Dapat Dipahami Suratku Itu Yang disebut Pemupukan Tubuh Daging Melebihi Ibadah Sama Dengan Perkara Daging Melebihi Perkara Rohani Yakni Ibadah Dan Pelayanan Dapat Dipahami Suratku Puji Tuhan Kita Lihat Contoh Seperti Ini Injil Matius 23 Injil Matius 23 Ayat 16-18 Baca Demikian 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 Selamat Tuhan Celak Selamat Kamu Hai Pemimpin Pemimpin Buta Orang Alitaurat Dan Orang Farisi Disebut Pemimpin Buta Mengapa Yang berkata Bersumpah Demi Bait Suci Sumpah Itu Tidak Sumpah Itu Tidak Sumpah Terus 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 Hai Kamu Orang Bodoh Dan Orang Buta Apakah Yang Lebih Penting Emas Atau Baik Suci Yang Menguduskan Emas Terus Kemudian Bersumpah Demi Mesbah Pelayanan Terus Pelayanan Itu Tidak Sah Terus Tetapi Bersumpah Demi Persembahan Yang Ada Di Atasnya Mereka Katakan Sumpah Itu Mengikat Sah Intinya Dari Ayat Yang Kita Baca Ini Adalah Orang Orang Farisi Melayani Tetapi Terikat Dengan Perkara Lahiria Perkara Lahiria Melebihi Dari Perkara Rohani Yakni Bayi Suci Yang Menguduskan Emas Dan Mesbah Yang Menguduskan Persembahan Yang Ada Di Atasnya Dapat Dipahami Suratku Puji Tuhan Nah Ini loh Latihan Badani Kalau Ini Yang Menonjol Maka Perkara Rohani Menjadi Kecil Tidak Berarti Sama Saja Dengan Ahli Taurat Dan Orang Parisi Ini Melayani Tuhan Tapi Terikat Dengan Perkara Lahiria Puji Tuhan Amin Suratku Melayani Tetapi Terikat Dengan Perkara Lahiria Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ayat Dua Sampai Tiga Sampai Dengan Ayat Terus Ayat Ini berbicara Tentang Salib Terus Puji Tuhan Orang 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 Farisi Mengajarkan Kebenaran Tetapi Mereka Tidak Melakukannya Kemudian Tidak Mau Memikul Salib Menaruh Beban Di Atas Punda Orang Tetapi Mereka Sendiri Tidak Mau Memikul Mengajarkan Ajaran Salib Tetapi Tidak Mau Memikul Salib Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suratku Haleluya Itulah Suratku Apabila gereja menonjolkan pemupukan tubuh daging Akan melebihi ibadat dan pelayanan Puji Tuhan Sekarang Jalan keluarnya Kita kembali memperhatikan Satu Timotius Fasal yang keempat Ayat yang ke Enam Saja dulu Baca Demikian firman Tuhan Dengan selalu menyiatkan hal-hal itu Kepada saudara-saudara kita Enggak akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita Dan dalam ajaran sehat Yang telah kau ikuti selama ini Puji Tuhan Menjadi Jalan keluarnya Biarlah kiranya kita Pelayan-pelayan Tuhan Menjadi pelayan Menjadi seorang pelayan Kristus yang baik Menjadi seorang pelayan Kristus Yesus Yang baik Amin Menjadi pelayan-pelayan yang baik Seperti apa pelayan-pelayan yang baik Ayo perhatikan pelayan-pelayan Seperti apa pelayan-pelayan yang baik Satu Terdidik dalam soal-soal pokok iman Puji Tuhan Terdidik dalam Soal-soal pokok iman Tapi tidak berhenti sampai disitu Harus dilanjutkan sampai kepada Hal yang kedua Yaitu Dan dalam ajaran sehat Dan dalam ajaran sehat Itulah pengajaran yang mengarah kepada Kesempurnaan Itu ajaran sehat Kalau ajaran itu tidak mengarah kepada Kesempurnaan Itu bukan merupakan ajaran sehat Kalau ajaran itu hanya berbicara soal perkara lahirnya Berbicara soal berkat-berkat lahirnya Perkara duniawi Itu bukan ajaran sehat Ajaran sehat adalah ajaran yang membawa Ajaran itu yang akan mengarah kepada Kesempurnaan Yaitu Menjadi Pengantin perempuan Mempelai anak domba Menjadi mempelai Tuhan Itu ajaran sehat Jadi setelah menerima Setelah menerima Setelah terdidik dalam Soal-soal pokok iman Asas-asas pertama Percaya bertobat Dibaptis air kemudian Dipenuhkan roh kudus Tapi tidak berhenti sampai disitu Harus juga lanjut sampai kepada Dalam ajaran sehat Apa tanda ajaran sehat? Ajaran itu akan membawa Kehidupan Membawa gereja Tuhan Sampai mengarah kepada kesempurnaan Tubuh kepala menjadi satu Itulah yang disebut tubuh mempelai Itu loh pelayan-pelayan Tuhan Amin surah Itu pelayan-pelayan yang baik Kerana dapat dipahami dengan baik Puji Tuhan Haleluya Nah jadi surahku Tetapi Syarat untuk Menjadi pelayan-pelayan yang baik ini Satu Jauhi tahayul tahayul Dan dongeng nenek-nenek tua Jauhi tahayul tahayul Dan dongeng nenek-nenek tua Itu menunjuk firman yang ditambahkan Firman yang ditambahkan itu Menyampaikan satu dua ayat firman Ditambahkan Ditambahkan Tahayul tahayul Dan dongeng nenek-nenek tua Filsafat-filsafat kosong dan lain sebagainya Itu syarat pertama Harus dijauhi Amin surahku Amin Uji Tuhan Kemudian Latilah Dirimu Beribadah Jadi jangan sampai Karena latihan badani Kita lupa untuk Melatih diri Beribadah Jangan yang kita tonjolkan Perkara Jangan Gereja jangan menonjolkan Pemupukan Tubuh daging Tetapi kita harus melatih diri Beribadah Puji Tuhan Ini syarat mutlak Yang kedua Yang harus diperhatikan Gereja Tuhan Secara khusus Pelayan-pelayan Tuhan Di hari-hari terakhir ini Puji Tuhan Nah Surahku Kita lihat Ayat yang kedelapan Latihan badani Terbatas gunanya Latihan badani Terbatas gunanya Terus Tetapi ibadah itu Berguna dalam segala hal Ibadah itu Kenapa harus melatih diri Dalam beribadah Karena ibadah itu Berguna dalam segala hal Antara lain Terus Berguna dalam segala hal Terus Selain berguna dalam segala hal Juga Mengandung janji Terus Baik untuk hidup Baik untuk hidup Masa sekarang Terus Maupun untuk hidup Yang akan datang Puji Tuhan Juga kita akan mendapat hidup Yang kekal Masa yang akan datang hidup Hidup kekal Tapi Latihan badani Latihan badani Terbatas gunanya Tetapi ibadah itu Berguna dalam segala perkara Amin Karena ibadah itu Mengandung janji Ibadah mengandung janji Sekarang Hidup kita diberkati Yang akan datang Hidup kekal di dalam kerajaan Yang kekal Selama-lamanya Maka Gereja Tuhan Termasuk pelayan Tuhan Harus menjadi pelayan yang baik Kalau beribadah Sungguh-sungguh beribadah Jangan sampai Tidak percaya Kepada Yesus Yang disalibkan Dapat dipahami Surah Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami Dengan baik Nah Kita bersyukur Tuhan Yesus Baik kepada kita Ayat terakhir Satu Timotus 6 Ayat 6 Sampai 8 Demikian firman Tuhan Ya Memang ibadah itu Kalau disertai Rasa cukup Memberi keuntungan besar Puji Tuhan Kalau disertai Pengucapan syukur Yang penting Ada makan Minum Pakaian cukuplah Ucapan syukur Memberi keuntungan besar Ayat 7 terus Sebab kita tidak Membawa sesuatu Apa ke dalam dunia Tidak ada Tidak ada orang yang lahir Langsung berpakaian Punya mas cincin Emas gelang Dan intan Permata Berlian Lalu lipstick bibirnya Kalau dia perempuan Tidak ada itu Kita tidak membawa Sesuatu apapun Dalam dunia ini Lahir di dunia Terus Dan kita pun Tidak dapat membawa Apa-apa Keluar Keluar dari dunia Kembali ke surga Tidak bawa apa-apa Terus Asal ada makanan Dan pakaian Cukuplah Cukuplah Jadi surga Ibadah kalau disertai Rasa cukup Memberi keuntungan besar Asal ada makanan Dan pakaian Cukuplah Makanan menunjuk kepada Firman Allah Sebagai makanan rohani kita Pakaian menunjuk kepada Kasih Allah Yang menutupi Dosa ketelanjangan kita Masih-masih Amin surga ku Dan kita harus sadar Sadar-sadarnya Kita datang ke dunia ini Tidak bawa apa-apa kok Juga kembali keluar Dari dunia ini Dan kembali ke surga Juga tidak bawa apa-apa Yang penting Asal ada makanan Pakaian Sudah lebih daripada cukup Amin surga ku Maka Jangan sampai kita Jangan sampai kita Jadi Makan-makanan Yang diciptakan Diciptakan Allah itu Harus disertai Dengan pengucapan syukur Kiranya dapat dipahami Dengan baik Nah surga Tuhan Yesus Dengan kebesaran Firman nya Sudah melawat Setiap kehidupan kita Memberi suatu Pengertian Dan hikmat Surgawi Untuk kita Bersama melangkah Bersama dengan Tuhan Bersama dengan Melangkah Pasti bersama Dengan Tuhan Sampai pada langkah Yang terakhir Perjamuan malam Kawin Anadomba Tuhan Yesus Memberkati kita semua Terima kasih telah menonton